Setelah kami atau saya ikut Musa Bakoh tingkat sedunia di Mekah tadi dan rupanya Raja Pahad monitor kita ketika memberikan istilahnya jawaban-jawaban tadi merasa terharu sehingga kayaknya perlu dikasih hadiah selain real juga syahadah takdir supaya artinya mungkin hadiah yang paling pas itu ini masuk ke dalam Ka'bah nah akhirnya kita diberikan waktu untuk masuk kurang lebih satu jam di dalam baik Allah itu ada kata-kata terungkap disitu terdengar kenapa saya dikasih hadiah masuk Ka'bah tadi saya dengar ada khiarun min khiarin min khiarin min khiarin min khiarin sampai saya dengar sampai lima kali diulang kata-kata min khiarin min khiarin min khiarin kalau bahasa Indonesia nya orang ini adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan mungkin maksudnya ya karena kita ketika Musa Bakoh itu kan biasanya dari tingkat kecamatan dipilih untuk ke kebupaten jadi kecamatan bagus, kebupaten dipilih bagus lagi ke provinsi provinsi juara pertama lagi terpilih untuk ke nasional nasional baru ke internasional nah itu jadi alasannya karena ini orang pilihan-pilihan tadi ya wajar katanya kalau diberi hadiah masuk ke dalam Ka'bah cuman yang saya dengar dari raja itu ya dengar katanya kenapa ini yang peserta katalah saya dari desa ya saya ini orang kampung dari desa anak petani juga kenapa dikasih hadiah seperti ini ya yang saya dengar begini selama ini katanya kami memberikan hadiah masuk Ka'bah itu kepada raja atau presiden oh sementara ya ini menurut saya menurut kata raja ini ini yang lebih hak gitu sebenarnya ini peserta ini kenapa? karena masalahnya raja dan presiden itu kan masih diragukan baca Qur'annya penguasaan Al-Qur'annya, hafal Qur'annya presiden ya presiden kata raja itu oh kalau ini dari kecil belajar Al-Qur'an sampai ya itu tadi dari sematan, wupaten, provinsi nasional sampai ke internasional tanding dengan orang-orang Arab dan sebagainya bisa, hafal Qur'an 30 juz maka wajarlah dikasih hadiah ini artinya raja melihat fakta melihat fakta yang ada dan itu menurut saya bagus karena kita kan orang kecil seperti ini untuk bisa masuk ini ya kalau enggak seperti ini kapan lagi? berupakan anugerah bahkan Pak Wanda Haji Andre ketika kita bertemu dengan orang yang sudah mukim di Mekah 10 tahun bahkan kuliah di Uni Al-Qur'an di Universitas Uni Al-Qur'an yang terkenal di Mekah ketika ditanya udah masuk Ka'bah belum selama kata Allah belasan tahun di sini kotanya belum kalau enggak ada izin dari raja ya enggak bisa selamat menikmati